itu sudah terbang tanpa baling-baling coba terbang tanpa baling-baling asli itu asli kalau didongeng oleh orang barat di diinggoknya supaya anak cucu seneng, umpuh barada itu sakti dulu membuat kali itu pakai kendi ya, lalu terbang lalu ini buat menjadi kali berantas gak ada elek-elek lah, tapi tidak seperti itu tidak hanya seperti itu, iyalah ketoprak ketoprak atau lodruk tidak, makanya saya disini itu mengulangi kembali apa yang dilakukan beliau baling-baling itu begini, artinya apa orang barat otaknya cerdas, bahwa udara itu padat, padat itu kalau dihiris begini, dalam bentuk yang silang, itu akhirnya baling-baling itu akan geret benda, akan geret pesawat itu, tapi kakeknya adik-adik ini abad ke-8 ke-7 ke-9, orang belitar di rambut monte sana nama nyampu barada itu sudah terbang tanpa baling-baling coba terbang tanpa baling-baling asli itu asli itu jadi Allah dengan Tuhan itu satu tapi lain kalau Allah seru sekalian alam apa seru sekalian alam ya laut di permukaan bumi ini ya ya bumi benua-benua ini ya matahari ya bulan ya planet-planet itu termasuk ini semua itu Allah tapi kalau Tuhan sinarnya orang Islam menyebut Nur Muhammad orang Nasrani menyebut Kristus orang Jawa menyebut guru sejati makanya berdepuan saya itu tidak ada guru manusia ya kalau manusia masih seperti kakek ini apa orang bersih bagaimana bersih oh makan sate makan gulih makan sembarang kaler ya jadi poteng perut ini isinya mesti beleketekan tidak karu-karuan makanya tidak berani menjadi guru tapi saya sendiri di sini sekolah kepada siapa kepada guru sejati setelah saya sekolah kepada guru sejati semua yang saya peroleh saya tulis di sini tadi saya ceritakan bahwa Gunung Arjuna merupakan peradaban terakhir dan bukti bahwa di gunung ini adalah tempat eksodusnya manusia yang jenius bahkan Aristoteles penulis penulis buku itu siapa itu itu pernah menulis ya bangsa Atlantik yang jenius terkenal dari Atlantik yang terakhir berada di benua yang namanya sekarang ini Indonesia kalau dulu tidak ditulis Indonesia karena beliau negara pulau-pulau yang ada di sebelah timur Indonesia kan pulau-pulau dari Sabang sampai Marauke itu berapa ribu pulau itu kalau di Kalimantan sama dengan negara 13 negara di Eropa pengen ketetangga melompat pagir berbos pagir bisa di sini antara kejamatan saja tapi bangsa ini meskipun banyak suku bahasa adat dan lain sebagainya masih hidup dalam kerukunan kerukunan yang menjadi satu keanekaragaman itulah yang sekarang disebut bineka tunggalika makanya sebelum Mojopait dulu itu terbentuk dan pemerintahnya berkuasa selama kurang lebih 341 tahun itu satria-satria dulu itu digembleng di sini digembleng di daerah Singosari lalu sekolahnya di Blitar yang namanya Candi Penataran atau Candi Palah setelah spiritualnya digembleng di Singosari asyunya rasio dan ideologinya digembleng di Blitar di Candi Palah barulah Mojopait berdiri selama 341 tahun kurang lebih lah karena apa karena manusia di sini langsung dibimbleng oleh guru secati atau Tuhan tadi itu Tuhu Ono sebenarnya ada berbentuk sinarlah jadi di sini sudah jelas bahwa umumnya orang-orang itu semuanya diserahkan kepada Allah ya semua kan Allah ini kan Allah tidak dapat terjeki Allah Corona menyerang manusia ya itu semua karena Allah itu ya benar tapi penjelasannya supaya gamlang tidak seperti itu saya begitu ada Corona gak keget lagi susah ya tidak karena di dalam buku sebelum ini sudah saya tulis manusia di seluruh bumi nanti itu hanya akan disisakan selama sebanyak kurang lebih 28,3% itu apa gak ada hubungannya dengan grand desain yang dibangun oleh primensori kira-kira kira-kira agak mirip ya agak mirip ya memang betul-betul nah ngitungnya sebenarnya gampang aja ngitung pertama itu secara rasional loh pada waktu manusia terbentuk kalau saya istilahnya terbentuk bukan dicipta ya karena apa kok terbentuk karena manusia itu kehendak beliau sang maha sendiri semula itu kan ada angkasa saja ya kalau di dalam hindu pinjam istilah orang hindu disebut siwa makanya siwa itu biru gambarnya ada di situ ya setelah itu tercipta lagi bumi ya jadi siwa dulu baru bumi bumi itu dibentuk yang pertama kali sati ya sati saat itu bumi itu kenapa saat itu kok jelek hitam pemarah kalau dibayangkan digambarkan durga tiwi krama ya ibu bertiwi durga durga itu istrinya sang jagat girinoto betoroguru yang tangannya empat kalau dibayang itu ya nah dia murka sebenarnya bukan kok murka dia berreaksi sesuai dengan hukumnya pertama kali bumi itu meledak mah-mahnya itu tahiyar lalu menjadi puing-puing lalu sekarang menjadi planet-planet itu menjadi bintang-bintang itu dan sebagainya karena apinya masih ada di situ menyerap kalau di dalam agama dicertakan tanah dan air berputar-putar di udara dibakar api yang membara ada tanah ada air ada api ada udara hidrogen-hidrogen karbo dan oksigen api mempunyai sifat menyerap akhirnya kumpul lagi baru kendak sang mahatan itu pelan-pelan secara evolusi membentuk dirinya karena beliau pengen mewujudkan mewujudkan sesuatu bentuk benda yang namanya bumi atau jagad dengan segala kehidupan dan konsekuensinya oleh karena itu pertumbuhannya evolusi sekali artinya pelan-pelan setelah dibungkus air lalu menjadi dingin mulailah ada renek-renik yang timbul seperti cacing seperti ikan seperti lama-lama ada tumbuh-tumbuhan nah lalu setelah itu belum ada kehidupan yang langgeng karena tidak ada kekuatan roh suci yang ada di situ roh suci itu apa sebenarnya roh suci itu adalah terhimpun di dalam satu kalau di dalam di dunia ini kita sebut dengan istilah serengenge atau matahari orang Jawa menamakan serengenge kalau ditulis S R E Ngo Ngo Nge Nge S itu pinanggeh urepengpati artinya artinya matahari menentukan kehidupan dan kematian kematian dalam arti selesainya selesainya waktu hidup tubuh-tumbuhan punya waktu selesai binatang punya waktu manusia punya waktu yang menentukan matahari oleh karena itu dikirimlah roh lalu serengenge urepengpati R itu roh itu adalah sinar halus sinar halus kalau huruf ditulis O zero O zero suci artinya suci kenapa kok suci O karena titik lurus jajah-jajah dalam rentang yang sama menjadi nul menjadi zero karena hidup itu garis tengah di atas plus bawah minus plus itu angkasa minus itu bumi jadi hidup itu mesti elektron ya mesti punya gaya nah lalu disini oleh para leluhur kita itulah sang maweh gandrung orang yang biasa meditasi tadi itu lama-lama getarannya itu terasa bahwa kan ada bencana besar ilmunya juga gampang saya disebarkan adik-adik tidak apa ilmu itu tidak ada yang rahasia ya doanya itu begini hong wilaheng bumi sekaring karindranagung manieng bumi isonrawang isine jagat manieng ngati isonrawang rosoneng jagat rososurasaneng ngati ningsun bisogawe padang pepeteng merepeki sang yang bagas koroh nah gitu jadi dibaca sebelum meditasi ya dibaca pada waktu meditasi mulai duduk itu lalu pasrah luluk adik-adik nanti ada apa-apa akan segera tahu ya akan segera tahu ya jadi saya sering ke daerah-daerah dan adik-adik saksinya sudah banyak kadang-kadang kalau diundang di satu tempat kalau ada tempat leluhur yang tidak terpelihara saya itu peka saya lalu diam tek gitu lalu loh mas mohon maaf ibu-ibu atau mas mas saya dari duduk saya itu misalnya misalnya ini sebelah setenggara kesana kira-kira berapa meter oh sekian puluh meter kok ada peninggalan leluhur yang sekarang tidak pernah diuriri terabeikan oleh anak cucu itu apa-apa ada oh nge mbah itu dulu sekarang ada pohnya besar atau ada patungnya atau ada batunya atau ada sumbernya biarnya begitu nah itu karena ilmu itu tadi itu ya karena mantra tadi itu itu pas proses meditasi selalu digaungkan di dalam jadi meditasi itu ada dua meditasi aktif ya proaktif dan meditasi nul total kalau nul total itu pasrah biasanya saya kalau mau tidur itu sejak muda saya selalu pasrah artinya ya Allah seru sekali dan alam hamba terima kasih atas kebahagiaan atas rezeki kepada saya anak keluarga saya anak cucu saya dan saudara-saudara saya hamba mohon maaf sebesar-besarnya atas kekilapan yang sengaja atau tidak malam ini hamba menyerahkan diri terhadapmu semoga kembali menjadi sebagaimana hukum yang kau gendai itik ya sudah gitu itu di karang sendiri bisa pakai bahasa kita gitu ya gitu lah ini leluhur kita itu selalu seperti itu nah ternyata leluhur kita itu memang manusia-manusia yang jenius terjenius seluruh dunia tadi saya katakan misalnya begini orang barat bisa terbang ke angkasa itu dengan baling-baling karena orang barat sekitar 1930 pesawat terbang baling-baling itu begini artinya apa orang barat otaknya cerdas bahwa udara itu padat padat itu kalau diris begini dalam bentuk yang silang itu akhirnya baling-baling itu akan geret benda akan geret pesawat itu tapi kakeknya adik-adik ini abad ke-8 ke-7 ke-9 orang blitar di rambut monte sana nama nyampu barada itu sudah terbang tanpa baling-baling coba terbang tanpa baling-baling asli itu asli kalau didongeng oleh orang barat diingok supaya anak cucu seneng umpuh barada itu sakti dulu membuat kali itu pakai kendi lalu terbang lalu menjadi kali berantas gak ada ele-ele tapi tidak seperti itu tidak hanya seperti itu iyalah ketoprak ketoprak atau lodruk makanya saya disini mengulangi kembali apa yang dilakukan beliau beliau ada di rambut muntik blingi kejamatan blingi kabupaten blitar sampai sekarang itu kira-kira kedungnya itu baris tengahnya hanya 5 meter bulat begitu disitu ada pun asem yang tidak bisa besar selamanya kecentet karena disabda oleh beliau disabda apa dikutuk beliau katanya orang suji mengutuk manusia itu apa yang digendai mungkin sekedar biar anak cucu tahu bahwa sebenarnya manusia itu punya doyo yang sangat hebat punya kekuatan yang sangat hebat nah pada waktu beliau mau terbang ke labnya di biru kira-kira 500 meter dari tempat duduk saya ini ya itu mau terbang itu jubahnya itu kecantrol robek robek gitu lalu dikutuk waduh punasem kamu kurang ajar jubah bagus bagus kamu tidak akan bisa besar selamanya sampai sekarang itu kecil kecepatan sebenarnya udah seribu tahun lebih loh kecil terus sampai sekarang ini masih ada bisa dilihat daunnya tidak sedikit gitu kecantet namanya kalau orang cuman bilang kecantet lah lalu disini dikatakan biru kolamnya itu karena tempat untuk memasak yang namanya uranium platinum ya untuk terbang tadi itu secara rasional gampang bisa jadi begini kenapa bumi itu ngambang tidak goyang ke sana goyang kemari goyang ke sini karena bumi itu disonggau oleh bumi itu sendiri satu karena mahmanya ada kedua disonggau oleh udara yang besar ini ketiga diperkuat oleh air 70% samudera itu bumi itu isinya 70% air yaitu samudera penyangga bumi penyangga bumi terus makanya namanya biru jadi ini bahannya buahnya itu buahnya tapi gak boleh saya ungkap nanti kalau adik-adik pengen tahu yang khusus japri aja ya kalau diungkap dibuka di umum nanti colong orang barat lagi kita ditipu lagi ya itu nah itu makanya tempat untuk membuat itu menjadi biru hanya empat bahan baku pokok secara rahasi bumi kok ngambang ternyata satu memang disanggah oleh air kedua kali di tengah itu ada mahma yang terus hidup begitu jadi api air itu ya api sendiri sebenarnya makanya di dalam buku ini ilmu yang modern tahun 2000 sampai tahun 3000 nanti eranya era digitalisasi itu di dalam buku saya ini sudah saya tulis dipegang oleh bahwa